Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Film Picekaran 2 ini dirilis tanggal 19 Mei tahun 2023 Meski sekuel, tapi alur ceritanya mandiri Artinya cerita film ini bukan lanjutan dari Picekaran tahun 2016 Hanya temanya saja yang sama Yaitu tentang Picekaran alias pengemis Cerita film Picekaran 2 ini ditulis oleh PJ Anthony Dibintangi PJ Anthony Disutradarai PJ Anthony Diproduksi PJ Anthony Diedit PJ Anthony Didistribusikan PJ Anthony Dan musiknya juga digubah oleh PJ Anthony Mimin sapa dulu para penonton yang sudah berkomentar Pada video Picekaran pertama Di antaranya Seorang ahli bedah syaraf asal India yang tinggal di London, Dr. Mehta menjadi narasumber dalam sebuah acara Mehta mengklaim dirinya mampu melakukan transplantasi otak manusia Transplantasi otak itu sudah terbukti sukses dilakukan pada tikus Kendala yang dihadapi Mehta, pemerintah belum memberikan izin Padahal transplantasi otak bisa memberikan manfaat yang begitu besar bagi dunia Mehta membayangkan adekan otak milik orang-orang hebat seperti Mahatma Gandhi, Newton, Edison, dan yang lain masih hidup hingga saat ini Tentu saja banyak hal positif yang bisa terjadi Pertanyaan besarnya, bagaimana jika orang-orang jahat seperti Hitler juga tetap hidup menggunakan tubuh orang lain Bencana besar juga pasti akan terus terjadi Wawancara di televisi itu memancing perhatian seorang pria bernama Arafin Saat itu juga Arafin mendapat inspirasi jahat untuk menguasai kekayaan bosnya melalui transplantasi otak Bos Arafin di perusahaan PJ Group adalah sahabatnya sendiri, yaitu PJ Guru Murti, yang diperankan PJ Anthony Dunia berada dalam genggaman PJ Pejabat negara sekelas CM atau Ketua Menteri Tamil Nadu berada di bawah ketiaknya Harta kekayaan PJ mencapai 1 lakh crore atau sekitar 180 triliun PJ tercatat sebagai orang terkaya ketujuh di India Harta, tahta, dan wanita sudah lengkap dalam hidup PJ Sekretaris PJ di kantor Hema sudah lama dijadikan sebagai kekasih Untuk bisa menguasai harta PJ, Arafin bergandengan tangan dengan auditor perusahaan Ilango dan dokter keluarga PJ Siva Mereka berencana membunuh PJ Lalu otak orang lain ditransplantasikan ke tubuh PJ Ini sangat beresiko Kita harus temukan orang lain yang hanya patuh kepada kita, ucap Arafin Komunikasi dengan dokter mehta yang bisa melakukan transplantasi otak juga dilakukan Mehta dibayar sangat tinggi sehingga tidak bisa menolak Rencana besar mulai dijalankan Langkah pertama Arafin membunuh ayah PJ, guru Morti yang ada di rumah sakit PJ datang setelah ayahnya menjadi mayat Sepertinya PJ anak yang kurang ajar Dia langsung bersihkan tangan setelah bersentuhan dengan mayat ayahnya Wajah PJ juga sama sekali tidak menunjukkan kesedihan Parahnya lagi PJ setuju dengan ide Arafin untuk merahasiakan kematian ayahnya Jika dunia tahu guru Morti sudah meninggal, saham perusahaan akan anjlok Kesepakatan bisnis minyak dengan Raja Arab bisa dibatalkan Oleh karena itu, kematian guru Morti akan dilakukan setelah kesepakatan bisnis ditandatangani Arafin menginformasikan kepada PJ jika Raja Arab meminta mereka datang ke Dubai untuk mengurus dokumen bisnis PJ setuju-setuju saja Padahal Arafin memiliki rencana lain untuk melakukan transplantasi otak di Dubai Hema yang sangat kecewa dengan sikap PJ Seharusnya PJ fokus mengurus ritual kematian ayahnya Bukan justru menyembunyikan kematian ayahnya untuk kepentingan bisnis Tapi PJ tidak mau mendengar nasihat kekasihnya itu Di belakang PJ, Arafin, Shiva, dan Ilangu terus mempersiapkan operasi transplantasi otak yang akan dilakukan di Dubai Otak orang yang bisa dimasukkan ke tubuh PJ harus memiliki golongan darah AB dan strukturnya sesuai Untuk menemukan orang yang tepat, Shiva menggunakan jaringannya di rumah sakit Tidak butuh waktu lama, orang yang dianggap cocok ditemukan Namanya Satya, yang sehari-hari sebagai pengemis Satya dinilai sangat tepat, apalagi Satya seorang pengemis yatim piatu Tidak ada yang akan mencarinya Satya kemudian dibuat pingsan, lalu diculik untuk dibawa ke Dubai PJ sendiri sudah ada di Dubai untuk mengurus bisnisnya Saat itulah minuman PJ dimasukkan obat sehingga pusing Arafin, Shiva, dan Ilangu kemudian membunuh PJ Operasi transplantasi otak siap dilakukan Dokter Mehta dan timnya juga datang dari London Otak PJ yang sudah meninggal akan diganti dengan otak Satya si pengemis Operasi itu berjalan lancar tanpa hambatan berarti Setelah operasi selesai, tubuh Satya dibuang ke padang pasir Hanya otaknya saja yang dibutuhkan Kondisi Satya yang sudah berada di tubuh PJ masih pingsan Dokter Mehta menyebut Satya atau PJ akan disadarkan diri setelah 30 hari Satu bulan telah berlalu Ingatan Satya mulai kembali Ternyata saat kecil Satya pernah menjalani hidup bahagia bersama adik perempuannya Rani Mereka bersekolah seperti anak-anak lainnya Kehidupan Satya berubah drastis setelah kedua orang tuanya meninggal kecelakaan Satya dan Rani diperlakukan buruk oleh keluarganya Untuk melindungi Rani, Satya mengajak adiknya pergi dari rumah Anak-anak sekecil itu terpaksa harus hidup di jalanan Ketika Rani kelaparan, Satya belum bisa bekerja mencari uang Saat itulah Satya melihat pengemis dan ikut melakukan hal yang sama untuk mendapatkan uang Sejak itulah Satya rela mengemis demi Rani Satya bisa menahan lapar Tapi dia tidak tahan jika harus melihat adiknya kelaparan Semaksimal mungkin Satya berusaha membahagiakan sang adik yang sangat disayanginya itu Satya tidak hanya menjadi kakak Tapi juga sahabat dan orang tua untuk Rani Tidak apa-apa Satya dihina bahkan ditampar orang Asalkan Rani tidak pernah kelaparan Ketika mereka tidur di tempat banyak pengemis Seorang pengemis tua kasihan melihat Satya dan Rani Kakek itu menawarkan agar Satya dan Rani tinggal di panti asuhan saja Rani juga bisa sekolah lagi Satya sangat bersemangat menerima tawaran itu Pagi-pagi mereka pergi ke panti asuhan Tapi ternyata si kakek tua itu bukan orang baik Demi uang Satya dan Rani dibawa ke sindikat jahat Human trafficking bernama Sudala Satya percaya begitu saja semua ucapan Sudala Termasuk ketika Satya harus dipisahkan dengan Rani Karena tempat tinggal anak laki-laki dan perempuan berbeda Rani menolak jika harus berpisah dengan kakaknya Perasaan Rani tidak nyaman dan ketakutan Tapi demi masa depan adiknya Satya rela pergi dengan air mata Satya berjanji akan sering mengunjungi Rani Setelah Satya tinggal bersama anak laki-laki di tempat berbeda Barulah Satya mengetahui informasi tentang Sudala Bahwa Sudala tidak pernah membiayai sekolah anak-anak Sudala justru menjual anak-anak perempuan yang ditampungnya Satya panik setengah mati Malam itu juga Satya pergi ke rumah Sudala untuk menjemput Rani Tapi Satya dilarang masuk Semalaman Satya menunggu dan tertidur di depan gerbang Pagi-pagi polisi datang atas perintah Sudala untuk mengamankan Satya Para polisi korup mata duitan itu tega menjebak Satya dengan kasus narkoba Satya diseret paksa masuk mobil polisi Rani terlambat bisa keluar Kakaknya sudah di atas mobil polisi Satya dimasukkan ke rumah tahanan anak-anak dengan kasus palsu menjual narkoba Sepanjang waktu Satya hanya memikirkan nasib adiknya Satya berusaha kabur untuk mencari adiknya Tapi gagal Seorang petugas baik hati kasihan melihat Satya Petugas itu membantu mencari Rani di rumah Sudala Sayangnya rumah itu sudah kosong Informasi yang didapatkan petugas Rani telah meninggal Hancur hati Satya mendengar itu Setelah dia bebas pada usia 17 tahun Satya mencari Sudala Sudala menyebut Rani telah melarikan diri Dan yang meninggal itu orang lain Tapi Satya tetap membunuh Sudala Satya masuk penjara lagi Setelah selesai menjalani hukuman Satu-satunya tujuan hidup Satya untuk mencari Rani Satya bertanya kepada semua orang di berbagai tempat Hasilnya nihil Apalagi hanya mengandalkan lukisan Rani saat kecil Polisi saja enggan membantu Satya Pengemis bernama Madi simpati dan membantu Satya mencari Rani Satya juga melanjutkan profesi masa kecilnya Sebagai pengemis untuk bertahan hidup Ketika tidur Satya dibuat pingsan Ingatan Satya hanya sampai di situ Kini Satya yang sudah berada di tubuh Vijay sadarkan diri Satya tidak mengerti apa yang terjadi Wajah dan tubuhnya saat ini milik orang lain Setelah kumis dan jenggotnya dicukur Satya dibawa bertemu penjahat tiga serangkai Arafin menjelaskan apa yang telah terjadi pada Satya Bahwa saat ini Satya telah berubah menjadi Vijay Guru Morti Orang terkaya ketujuh di India Satya juga diberitahu tentang tujuan transplantasi otak yang dilakukan untuk menjarah kekayaan Vijay Satya mengaku tidak tertarik dengan kekayaan Vijay Satya ingin dikembalikan ke tubuh aslinya Tujuan hidup Satya hanya untuk mencari adik perempuannya Bukan uang Arafin jadi marah besar Operasi transplantasi otak telah menghabiskan banyak uang Rencana harus tetap dijalankan Satya berusaha dibuat jinak dengan harta dan wanita Tapi tidak mudah menjadikan Satya sebagai Vijay Saatnya Satya dibawa kembali ke India dan menyamar sebagai Vijay Kematian ayah Vijay juga baru diumumkan Setelah tiba di rumah Vijay yang bak istana Satya diminta tidak banyak bicara Satya harus pura-pura bersedih atas kematian ayah Vijay Sedangkan kepada Hema yang merupakan kekasih Vijay Satya dilarang bicara untuk menghindari kecurigaan Mengingat Hema sangat mengenal Vijay luar dan dalam Satya hanya bisa patuh mengikuti arahan Arafin dengan polosnya Satya yang kini telah menjadi Vijay memiliki segala kemewahan dunia Tapi semua itu tidak bisa menggantikan Rani Untuk makan saja Satya tidak bernafsu Arafin dan yang lain jadi geregetan dengan kebodohan Satya Sementara Hema yang merasa diabaikan Terus menelpon Vijay meski tetap dirijek Hema kaget saat melihat HP Vijay dipegang oleh Arafin Hema sangat kecewa dengan perubahan Vijay Apalagi dengan sikap diam Vijay alias Satya Hema jadi kesal dan memilih pergi Kesepakatan bisnis dengan Raja Arab saatnya ditandatangani Satya dibawa pergi ke lokasi pertemuan Satya tidak ingin semakin terjebak Dia memilih kabur dan melarikan diri ke kantor polisi terdekat Ketika masuk kantor polisi Satya kaget dengan penerimaan yang dia dapatkan Semua polisi dibuat panik dan memberikan hormat Satya benar-benar diperlakukan istimewa karena dianggap sebagai Vijay Guru Morti ACP Gopal selaku pimpinan kantor polisi tersebut Heran mendengar pengakuan Vijay yang mengajukan keluhan Pak, saya bukan Vijay Nama saya Satya dan seorang pengemis Otak saya diambil dan ditransplantasikan ketubuh Vijay Guru Morti Sebuah rencana besar telah dibuat untuk merampok karta Vijay Terang Satya Mendengar pengakuan aneh seperti itu, ACP Gopal hanya tertawa Gopal menduga Vijay sedang mabuk Atasan Gopal juga menelpon memberitahu jika kejiwaan Vijay sedang tidak stabil Vijay disebut sempat mengalami kecelakaan di Dubai Psikologi Vijay juga terganggu atas kematian ayahnya baru-baru ini Upaya Satya gagal total Arafin kemudian menjemput Satya di kantor polisi Satya dibawa ke vila perusahaan untuk diberikan pelajaran Arafin menyiksa Satya karena hampir saja mengacaukan semua rencana Satya meratap agar dilepaskan Niatnya hanya ingin bisa mencari adik perempuannya yang telah lama hilang Ilangul sepotan saja mengolok Satya Adik yang dikhawatirkan Satya mungkin saja sedang asik melayani seorang pria Jika Satya tetap tidak mau diajak bekerja sama Maka terseplantasi otak akan dilakukan lagi dengan orang lain Artinya Satya harus dibunuh Kali ini amarah Satya bangkit Satya tidak terima ada orang yang berbicara buruk tentang adiknya Satya juga tidak mau mati Karakter asli Satya mulai terlihat Satya bukanlah pengemis biasa yang tidak mengenal kekerasan Sejak remaja Satya telah membunuh dan besar di penjara Satya mulai menghajar dokter Siva Arafin dan Ilangul yang datang membantu dibuat tidak berdaya Satya menembak mati dokter Siva Tidak berhenti sampai di situ Satya juga membunuh Ilangul dan Arafin Wajah Satya seperti pembunuh berdarah dingin Tubuh Arafin, Siva dan Ilangul kemudian dibuang ke tengah laut Beberapa hari kemudian Satya memutuskan untuk pergi ke jalanan lagi mencari Rani Satya mengaku kepada pengemis Madi sebagai teman Satya Satya ingin tinggal bersama para pengemis juga Agar lebih mudah mencari adik perempuan Satya Pada saat akan tidur, sekelompok perempuan datang mencari suami istri yang bersembunyi Karena belum bisa bayar hutang Para perempuan itu ingin melakukan kekerasan Satya berdiri sebagai pembela dan membuat perempuan pergi Sikap Satya diperhatikan oleh orang bijak alias suami yang ada di sana Suami sangat berharap Satya bisa menjadi pelindung dan penghapus air mata orang-orang tertindas Jangan sampai Satya hanya sibuk mencari adiknya dan mengabaikan penderitaan orang lain Tapi Anda harus menjadi kaya dulu agar bisa melakukannya Kebaikan yang Anda lakukan akan memberikan apa yang Anda cari Ucap suami Pagi-pagi Satya dikejutkan dengan penemuan mayat seorang gadis pengemis bernama Pogudi Ayah Pogudi menangis histeris melihat kondisi anaknya yang sudah diperkaus dan dibunuh Hati Satya juga perih Satya sangat mengenal Pogudi karena pernah membantu mencari Rani Inspektur polisi bejat bernama Maya datang ke lokasi Rupanya Maya terlibat dengan kematian Pogudi Satya bisa melihat kejanggalan itu Satya mengikuti Maya dan menemukan polisi itu sedang bersama para pelaku Saat itu juga Satya menggunakan cadar untuk menyerang mereka semua Satya membuat para penjahat itu babak belur Kepolisian menangkap para pelaku berdasarkan video pengakuan yang menyebar di media sosial Satya dan para pengemis cukup senang karena pelakunya mendapat hukuman penjara Rupanya para pelaku itu anak buah orang berpengaruh Polisi saja sampai takut Bos itu datang untuk membebaskan anak buahnya Sedangkan Satya dan semua para pengemis diusir pergi Polisi tega memukul para pengemis yang sedang menuntut keadilan hanya karena uang suap Satya tidak bisa melihat kekejaman di hadapannya Mungkin inilah maksud suami agar Satya berdiri sebagai pelindung orang-orang lemah Satya menyadari polisi hanya bekerja untuk orang-orang berpengaruh dan berduit Untuk mendapatkan keadilan Satya menggunakan identitas PJ Satya menelpon CM atau Ketua Menteri Tamil Nadu agar pembunuh Pegudi tidak dibebaskan CM langsung menelpon pejabat tinggi kepolisian Dan dalam waktu singkat sikap polisi berubah Polisi batal membebaskan para pelaku Orang yang memberi suap juga diminta segera pergi Karena ini adalah perintah CM Tidak mungkin mereka berani melawan CM Satya masuk kantor polisi lagi setelah semuanya terkendali Polisi di sana diingatkan agar bekerja dengan baik Orang-orang lemah seperti kami datang ke kantor polisi untuk mendapatkan keadilan Tapi jika polisi bekerja untuk orang berduit saja Lalu kemana kami harus mencari keadilan? Ujar Satya Kini Satya menyadari kekuatan dan pengaruh yang dia miliki sebagai PJ Guru Murti Satya akan tetap menggunakan identitas PJ untuk berbuat kebaikan Satya masuk kantor untuk pertama kalinya Dia disambut hangat dan penuh hormat Semua dewan direksi perusahaan PJ Group dikumpulkan Satya atau PJ memaparkan rencana perusahaan ke depan yang akan fokus membantu orang-orang miskin Satya alias PJ mengaku terlalu banyak memiliki harta Sementara ribuan orang India mati kelaparan setiap hari Saya tidak butuh uang sebanyak ini Saya memutuskan perusahaan kita harus membantu orang-orang miskin Mari kita jual semua produk kebutuhan kelas menengah tanpa mengambil keuntungan Tidak baik ada pengemis di India Jangan lagi ada orang yang mati kelaparan Ucap PJ Perubahan besar PJ membuat orang yang mengenalnya bertanya-tanya PJ yang dikenal hedon dan hanya mementingkan diri sendiri Tiba-tiba ingin menjadi pahlawan bagi orang miskin Tapi tidak ada yang berani membantah Keputusan PJ harus dilakukan dengan cepat PJ alias Satya mau melakukan kebaikan besar itu Demi bisa menemukan adiknya kembali Satya berusaha mempercayai ucapan suami Bahwa kebaikan yang dia lakukan untuk orang lain Akan membuatnya mendapatkan apa yang dia cari selama ini Dengan harta kekayaan PJ Satya membuat gerakan yang dinamakan Anti-Bikili Yang artinya melawan orang-orang sombong yang berduit Tentu saja gerakan itu menjadi pusat perhatian media dan semua orang Satya sibuk menyiapkan program Anti-Bikili Dengan pengaruh dan uang PJ tidak butuh waktu lama untuk menyiapkan semua kebutuhan orang-orang miskin Satya menggelar acara launching Anti-Bikili Banyak orang miskin berkumpul penuh semangat Secara lugah Satya menyebut Anti-Bikili adalah perlawanan kepada orang-orang bermental Bikili Yang di otaknya hanya uang Termasuk orang-orang yang mengeruh keuntungan dari kasus virus corona Mereka semua adalah Bikili yang harus dilawan Sekarang Anti-Bikili telah datang Tidak boleh lagi ada orang kelaparan Kalian bisa mendapatkan beras, rumah, kosmetik dan semuanya dengan harga murah Jelas Satya Anti-Bikili mall yang sangat besar dan mewah sudah resmi dibuka Mall itu langsung ramai pengunjung Jika selama ini mall identik dengan orang-orang berduit Kini orang-orang miskin bisa mengaksesnya Bahkan para pengemis mampu membeli barang kebutuhannya di mall Anti-Bikili yang sangat murah meriah Bagaimana tidak, sabun hanya dijual dengan harga 3 rupiah atau sekitar 500 rupiah Beras sekilo 1.600 rupiah Sekilo gula dan sendal harganya 2 ribuan Bahkan satu unit rumah hanya dijual dengan harga 4,1 juta Inilah masa-masa orang miskin begitu bahagia Mereka bisa memiliki rumah sendiri yang layak Di mata orang-orang miskin, Vijay atau Satya sudah dilihat seperti Tuhan Satya sendiri sedang kecewa dengan Tuhannya karena tak kunjung dipertemukan dengan Rani Kebaikan yang dilakukan Satya membuat orang-orang yang mengenal Vijay jadi semakin curiga Hema menilai Vijay tidak hanya berubah, tapi benar-benar seperti orang lain Puncaknya ketika sebuah pesawat yang membawa ratusan penumpang mengalami kecelakaan Pesawat itu jatuh di pantai dekat Villa Vijay Di pantai itulah tubuh Arafin, Siva, dan Ilango dibuang Banyak orang penting yang menjadi penumpang, mulai dari pengusaha hingga menteri Upaya penyelamatan dilakukan dengan cepat Ratusan orang berhasil diselamatkan dan 30 orang ditemukan meninggal Masalahnya tim penyelamat juga menemukan 3 tubuh yang sudah membusuk dengan luka tembak Satya panik dengan situasi itu Rahasianya yang telah melakukan pembunuhan bisa-bisa terbongkar Identitas ketiga mayat yang membusuk bisa diketahui dalam waktu singkat Mereka adalah Arafin, Siva, dan Ilango Yang merupakan orang-orang dekat Vijay Guru Murti Berita itu membuat ACP Gopal curiga dengan Vijay Gopal baru mempercayai pengakuan yang sempat dibuat Vijay tentang transplantasi otak Itu artinya Vijay saat ini memang benar-benar Satya Gopal menghubungi Satya untuk meminta uang suap agar rahasia Satya tidak dibongkar Tapi Satya tidak mau mengangkat telponnya Gopal kemudian menemui CM Tamil Nadu untuk menceritakan tentang identitas asli Vijay saat ini CM mengajak Satya bicara empat mata Secara belak-belakan CM mengaku sudah mengetahui jika Vijay dihadapannya adalah seorang pengemis bernama Satya Satya juga tidak membantah itu CM berjanji akan menyelamatkan Satya dari kasus tersebut dengan mengajukan syarat Satya diharuskan masuk partainya dan kekayaan Vijay dibagi bersama Tawaran menggiurkan itu ditolak mentah-mentah oleh Satya Kekayaan Vijay sama sekali tidak membuat Satya ngiler CM jadi marah besar dan mengancam akan menyeret Satya ke jalanan Ancaman seperti itu sama sekali tidak membuat Satya ketakutan Malam harinya CM mengirim puluhan preman untuk mengintimidasi Satya agar mau menyerahkan harta Vijay Tapi CM terlalu memandang lemah Satya Bagi Satya, para preman itu hanya butiran debu Satya menghancurkan mereka semua CM tidak mau menerima kegagalan Dia mengancam lagi akan melakukan segala cara untuk menghancurkan Satya Tetap saja Satya tidak takut CM menggunakan media untuk membuka kedok Satya Semua orang kaget mengetahui Vijay saat ini adalah seorang pengemis bernama Satya Satya juga disebut sebagai pembunuh Arapin, Siva, dan Ilangu Target utama CM bukan sekedar memenjarakan Satya Tapi lebih dari itu, harta kekayaan Vijay harus bisa direbut CM menggandeng keponakan Vijay Afinas untuk menuntut haknya sebagai ahli waris yang paling sah Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Satya menelpon Hema dan menceritakan kebenarannya Nyonya, saya bukan Vijay, nama saya Satya Vijay sudah dibunuh oleh Arapin, Siva, dan Ilangu, ungkap Satya Satya sendiri siap bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan Tapi yang membuat Satya sedih, anti bikili, ditutup Padahal masyarakat sangat membutuhkannya Masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menentang Satya yang akan diadili di pengadilan Perbuatan baik Satya seharusnya didukung oleh negara Bukan justru menjadikannya penjahat Di hadapan hakim, Satya mengakui dirinya menyamar sebagai Vijay Tapi itu bukan keinginannya Harta Vijay juga digunakan untuk kebaikan Selain itu, Satya mengakui telah membunuh Arapin, Siva, dan Ilangu demi membela diri Saya hanya membela diri karena diserang, ucap Satya Hakim bisa memahami alasan Satya membunuh Tapi Satya telah berusaha menghilangkan barang bukti Sehingga hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara Untuk harta Vijay, hakim akan memberikan kepada Afinas selaku keponakan Vijay Tapi Hema datang menuntut haknya juga Hema mengaku sedang mengandung anak dari Vijay Anak itulah yang paling berhak mewarisi seluruh harta Vijay Pengakuan Hema didukung dengan data dan hasil tes DNA Setelah melakukan pembuktian, pengadilan memastikan bayi yang dikandung Hema adalah darah daging Vijay Hakim kemudian memutuskan untuk memberikan seluruh harta Vijay kepada Hema selaku ibu pewaris Keputusan pengadilan final Nasib Satya tetap akan dijebloskan ke penjara mulai besok pukul 11 siang Pada saat Vijay akan dibawa ke penjara Ribuan masyarakat berkumpul menentang keputusan itu ACP Gopal jadi merasa bersalah kepada Satya Untuk menebus kesalahannya, Gopal telah membawa hadiah istimewa untuk Satya Dialah Rani, adik perempuan Satya yang sudah puluhan tahun hilang Betapa bahagianya Satya bisa bertemu adik tercintanya itu Satya memeluk Rani dengan sangat erat Rani datang bersama suami dan anaknya Dengan malu-malu putri kecil Rani menunjukkan diri Wajah anak itu persis sama dengan Rani saat masih kecil dulu Air mata Satya menetes begitu saja Apalagi saat keponakannya menyebut namanya Rani telah memberikan nama Satya untuk anaknya Hal yang membuat Satya sangat sedih Nasib Rani tidak begitu baik Suaminya disabilitas Kondisi anaknya juga memprihatinkan Sendal saja dia tidak punya Satya mencium kaki gadis kecil itu Satya merasa sangat bersalah Belum bisa membahagiakan adik dan keponakannya Baru saja mereka bertemu Harus dipisahkan lagi oleh penjara Untungnya Hema bersedia memastikan kebahagiaan Rani dan keluarganya Satya jadi bisa tenang menjalani hukuman penjara 10 tahun Film berakhir di sana Kita tunggu saja pencekaran 3 yang akan dirilis tahun 2025 Sudah dulu ya, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.